Intro Dewan juri telah menilai dan memutuskan yang berhasil lolos ke babak tiga besar adalah saya ingin mengucapkan selamat kepada Devina, Andita, dan Vincent kalian telah berhasil untuk lolos ke tiga besar Selamat kalian bertiga telah menempuh sampai ke tahap gerund final ini disini kami tidak hanya menjelaskan mengenai bisnis yang kami punya tetapi kami juga akan memberikan kalian sebuah case study penjuriannya cukup ketat ya jawabannya cukup analitik sekali mungkin karena memang dari proses seleksinya juga cukup ketat mereka bertarung sehingga kelihatan yang sudah yang terbaik yang masuk ke tiga besar ini Apa kaya kira manfaat besarnya menjadi alumni Prasetya Mulia? Prasetya Mulia adalah sekolah yang besar saya mempunyai akses ke banyak perusahaan yang sudah banyak pengenal Prasetya Mulia bagi masa depan saya itu luar biasa berarti saya sangat ingin memberi pengaruh besar terhadap Indonesia dan dan saya ingin membantu sesama di Indonesia ini meskipun saya belum menjadi mahasiswa Prasetya Mulia kompetisi ini saja sudah berarti besar sekali untuk kehidupan saya selamat Vincent Andhita Desi 2016 Prisa Yes, Universitas Prasetya Mulia tidak hentinya memberikan generasi muda berkualitas dengan pendidikan yang oke kemudian melalui beasiswa yang tentunya tidak hentinya diberikan oleh Universitas Prasetya Mulia dan telah hadir bersama kami ada Profesor Joko Wintero Selamat pagi Bapak Selaku Wakil Rektor Universitas Prasetya Mulia kemudian ada Andhita Rivanda sebagai pemenangan dari alumnus SMA Negeri Tiga Malam Ucapkan selamat dulu dong untuk Andhita pemenang yang skolar Indonesia oke, kalau untuk Pak Joko Pak sebetulnya program ini itu pertama kali di canangan tahun berapa Pak? Kita mulai tahun 2007 2007? Iya, jadi secara teratur tiga tahunan kita segerakan program ini yang skolar sekarang ini menjadi yang program keempat oke, namun akan tetap berlanjut untuk di program-program berikutnya Tujuannya apa sih Pak? Kenapa kok dibuat ada denger-dengar ini yang tiga tahun sekali ini dibuatnya seperti edutainment gitu iya, sementara beasiswanya sendiri juga tetap ada tiap tahun? Setiap tahun kita ada satu beasiswa prestasi dan beasiswa untuk ekonomi lemah bagi mereka tapi kalau ini adalah mencari talent-talent yang lebih spesifik misalnya contohnya adalah kita mencari ini untuk seluruh berkata 14 kuota yang ikut tim daftar itu tahun ini aja udah 3.000 lebih wow beserta mereka kita mencari talent-talent yang bisa membantu prasih mulia nantinya untuk memajukan dunia bisnis melalui teknologi terapan kita gitu tapi ini untuk S1 atau S2 juga Pak? untuk S1 S1 saja ya harapan ini pada saat dia jadi alumni dia akan menjadi pembaru di bidang bisnis kan kemudian program-program apa saja yang dibuka nih Pak? nah kita punya program S1 itu kita punya 11 program studi jadi program satu bisnis, program satu akuntansi kemudian program studi tourism, program studi untuk business economics nah kita program studi engineering nah itu namanya energy engineering kita ada program studi product design engineering kemudian program studi untuk food engineering program studi untuk computer software engineering dan program studi untuk computer engineering dan terakhir adalah bisnis mathematics bisnis mathematics berarti cukup banyak ya? itu semuanya punya beasiswa masing-masing program? semuanya ada beasiswa jadi kita bikin polosi bahwa untuk biasa yang setiap tahun kita memberikan 10% dari total mahasiswa kita untuk beasiswa kepada mereka yang punya prestasi maupun yang ekonominya terbatas itu bagian pada misi kalau Andhita sendiri waktu ikut pertama kali program ini kenapa akhirnya pengen daftarnya kan banyak beasiswa kenapa akhirnya daftarnya ke beasiswa Prasetya Mulia? memang dari awal saya tahu kalau Prasetya Mulia ini sekolahnya sangat bagus jadi saya memang sudah mau dan niat untuk masuk Prasetya Mulia terus saya cari tahu tentang beasiswanya dan saya bertemu dengan program yang scholar Indonesia ini dan saya melihat video dari beberapa tahun yang lalu dan saya langsung jatuh cinta kepada program ini karena saya tahu kalau program ini akan membantu saya dan program ini memang benar-benar luar biasa persiapan sudah cukup lama berarti ya pilihannya apa pertama beasiswanya? diambil program apa? saya ambil program manajemen program manajemen ya? manajemennya manajemen luas atau ada sudah langsung di juruskan Pak? ini ya penjurusannya beasiswa yang diambil Andhita ini? kita ambilnya bisnis Pak bisnis manajemen jadinya? iya, jadi khusus pada-pada bisnis sebagai kekuatan kita kan gitu oke, nah selama mengguti proses seleksi hambatan ini seperti apa sih Andhita? banyak sih hambatannya dulu mulai dari awal sampai ke karantina saya harus menunggu 8 bulan untuk mengumumannya ya tapi ternyata itu seleksi dari jumlah berapa sampai berapa tuh? dari yang 3000 sampai? sampai 12 sampai 12 orang itu memang worth it nunggu 8 bulan tadi itu memang waktu karantinanya saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa mungkin hambatannya kurangnya waktu tidur terus energinya terkuras tapi itu semua tidak terasa karena saya menemukan 11 teman yang luar biasa yaitu 11 orang terbaik dari seluruh Indonesia ya Pak ya? nah tadi kurang tidur nih Pak katanya pasti apa sih yang diberikan ketika set proses seleksi dan karantina itu? itu salah satunya adalah ujian tentang dia tahan sekarang ini bisnis masa depan atau kita kerja masa depan kan bukan jam 8 sampai jam 6 ini 24 jam kerja gitu kan tentu 6 pekerjaan seperti itu jadi Indonesia mereka harus kuat sekali nah untuk itu mereka diberikan sebuah kasus untuk pemecahan masalahnya kasus di bidang energy engineering kasus di bidang software kasus di bidang food engineering kasus di bidang software engineering, pressure matematik, itu harus segera dikerjakan. Kalau kasusnya dikasihnya jam 6 sore, harus pagi-pagi mereka presentasi, itu kan mesti kerja malam mereka terus. Oh, jadi ada tenggat waktunya begitu ya Pak ya? Jadi kadang kasusnya kita berikan siang untuk malam presentasi, atau malam kita berikan kasusnya paginya presentasi. War hard, lay hard ya harusnya ya? Ya, harusnya real life seperti yang nanti dalam kehidupan mereka sendiri seperti itu. Oke, kalau Anita sendiri berarti bagian itu kan tadi kan kayaknya susah-susahnya gitu, selama karantina kurang tidur lah segala macam. Tapi bagian paling menyenangkannya apa sih selama proses yang dari seleksi 3000 sampai akhirnya bisa jadi juara satu nih? Sebenarnya sih yang paling menyenangkan itu tadi bertemu 11 teman-teman baru. Dan untuk tantangannya itu sebenarnya memang sulit. Tetapi saya menyenangkan karena itu merupakan hal-hal baru yang saya temui di kompetisi ini dan saya tidak pernah bahkan saya tidak menyangka kalau saya bisa melalui tantangan-tantangan tersebut. Dan itu membantu saya baik untuk kuliah nanti maupun ke depannya. Emang apa sih Pak yang dinilai dari para finalis-finalis ini? Apa kriterianya begitu sampai seorang anak ini bisa lolos dari 3000 sampai akhirnya Andhita yang menang? Nah Andhita ini juga punya kualifikasi apa gitu Pak? Satu hal yang paling penting untuk kita sukses di masa depan tentunya kan, bukan sukses masa lalu ya. Sukses masa depan lah kemampuan kolaborasi. Kemampuan kolaborasi itu akan menjadi penentu sukses mereka. Satu, dua juga leadership. Itu akan menjadi kemampuan mereka di masa depan. Tiga, komunikasi. Itu akan menjadi bagian juga sukses mereka kan. Yang keempat adalah teamwork. Menjadi anggota kelompok itu juga penting. Nah itu bagaimana dia menjadi anggota kelompok itu malah kita tes. Bukan hanya sebagai suatu leader kan, karena sebagai leader mereka bisa baik, sebagai anggota malah tidak baik. Jadi kita cari portfolio tadi itu. Itu kita cari beberapa yang menjadikan kunci sukses mereka untuk karir dia di masa depan. Nah itu empat kunci sukses juga bisa diterapkan di dalam kerja sehari-hari biasanya Pak ya. Oke setelah memenangkan beasiswa harapan kedepannya apa nih Andhita? Harapan kedepannya sih tentu saja lebih baik. Karena percuma untuk startnya kita bagus tetapi endingnya tidak sebagusnya startnya. Kalau bisa lebih baik lagi. Terus juga untuk kompetisi ini semoga masih ada terus ke depannya. Karena seperti yang telah saya rasakan kompetisi ini semoga bisa memotivasi generasi muda bangsa. Yang bukan hanya tidak mampu di finansial tapi mereka juga memiliki mimpi yang besar. Dan mereka pantas untuk mendapatkan pendidikan berkualitas seperti di Beras Setia. Nah itu dia berarti pendidikan itu adalah hak setiap anak Indonesia betul ya Pak ya. Nah kedepannya Universitas Beras Setia mulia ini bakal ada program beasiswa selanjutnya. Kapan nih Pak? Biar yang di ruang sudah siap-siap mulai dari sekarang. Kalau setiap tahun kita selalu ada ya kita berprogram beasiswa untuk prestasi maupun yang non prestasi. Kemudian yang sekolah ini tiga tahunan. Jadi kita tungguan di 2019. Pak kira-kira S2 nya itu nggak akan dibuka Pak? Ini kita pada calon-calon nih mungkin. S2 kita ada namanya Base Camp. Kapan sudah dibuka? Oh sudah dibuka? Sudah dibuka. Iya kita selalu mencari bagi mereka yang mau. Mereka yang mau kemudian mengabdi kepada daerahnya masing-masing. Yang kita cari seperti itu. Oke berarti sudah diberikan beasiswa mereka ada kewajiban untuk kembali. Kewajiban untuk mengembangkan kemajuan daerahnya sendiri. Itu syaratnya itu. Jangan sampai mereka di Jakarta kemudian lurus di Jakarta juga kan gitu. Nah itu namanya kacang lupa pada kulitnya. Lupa pada kulitnya ya. Oke ini kalau ada yang mau menyaksikan bagaimana serunya yang sekolah Indonesia. Nanti akan tayang ya Pak di Net TV. Di Youtube-nya Net TV. Tanggalnya nanti akan kita infokan berikutnya ya. Seru ya perjalanannya ya. Oke terima kasih banyak Pak Joko. Terima kasih banyak Andita. Selamat sekali lagi. Selamat kuliah. Semoga nggak bolas-bolas ya. Full ya? Pastinya full. Alright dan selanjutnya ada Mas Febri. Yang akan memotret transformasi desa Wonocolo, Bujirnogoro, Jawa Timur. Untuk Anda. Nanti kan informasinya sesaat lagi.